Pertanyaan politik Membangun partai politik kita sebagai instrumen yang bisa kemudian menghadirkan calon-calon orang-orang yang berintegritas sebagai faktor utama, faktor ukuran pertama untuk mengusung. Lalu kemudian setelah itu, masyarakat kemudian diharapkan untuk kemudian lebih berintegritas untuk melihat berdasarkan pada siapa yang kemudian dianggap memiliki visi-visi, memiliki program-program yang sifatnya kemudian bisa menyelesaikan program permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota. Sehingga kemudian tidak mudah diboda dengan pendekatan-pendekatan isi tas. Karena pendekatan isi tas misalnya untuk mempengaruhi para pemilik, mereka yakin saja pasti ketika dia mempuasa, hal pertama yang akan kemudian dilakukan mengembalikan modal isi tas yang telah dikeluarkan. Dan itu pasti, ujung-ujungnya adalah membarukan proyek-proyek yang ada di pemerintahan kepada pihak-pihak investor yang sudah mendadai selama proses politik dia menjadi calon. Dan itu menjadi sesuatu yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya adalah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari proses-proses selama lima tahun dia memimpin. Oleh karenanya, saya kira masyarakat kita juga sudah harus bergeset pada pemilihan rasional, mengukur calon berdasarkan jualan-jualan global, berdasarkan jualan bagaimana men-tracking tentang jajatnya, bagaimana kemudian visi-visi yang ingin dibangun, dan bagaimana karakteristik personal dari figur-figur ini. Ya saya kira ini yang harus didalam oleh masyarakat. Terima kasih.